Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hassin al-Khattabi al-Bakri Jalaluddin Rumi atau sering pula disebut dengan nama Rumi adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balkah, sekarang Samarkan, pada tanggal 6 Rabiul awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September tahun 1207 Masehi Ayahnya yang masih merupakan keturunan Abu Bakar bernama Bahaudin Walad, sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Kuarazem Ayah Rumi merupakan seorang cendekia yang saleh, berpandangan ke depan, dan seorang guru yang terkenal di Balkah Saat Rumi berusia 3 tahun, karena terancam oleh serbuan Mongol, keluarganya meninggalkan Balkah melalui Kurasan dan Suriah Sampai ke Provinsi Rum di Anatolia Tengah, yang merupakan bagian Turki sekarang Mereka menetap di konnya ibu kota Provinsi Rum Dalam pengembaraan dan pengungsiannya tersebut, keluarganya sempat singgah di kota Nisapur yang merupakan tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Hayam Di kota inilah Rumi bertemu dengan Atar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelakakan masbur yang akan menyalakan api gairah ketuhanan Rumi, hari itu, sebagaimana biasanya, Jalaluddin Rumi tengah mengajar para muridnya dalam sebuah perkuliahan Tiba-tiba seseorang yang sebelumnya belum dikenal secara lebih dekat oleh Rumi masuk ruang perkuliahan tersebut Orang asing itu pun menunjuk sebuah tumpukan buku sembari bertanya dengan nada berantakan, apa ini? Rumi menjawab dengan nada jengkel, kau tidak akan mengerti Mendapat jawaban yang demikian dari Rumi, orang itu lantas membawa buku-buku tersebut untuk dibakar Maka tersulutlah api yang membakar buku-buku tersebut, Rumi ganti bertanya, apa ini? Orang asing itu menjawab, kau tidak akan mengerti Saat itu, Rumi terhentak dalam kebingungan Dia merasa bodoh, hingga pada akhirnya ia menjadi murid dari orang asing yang membakar buku-buku itu Orang asing tersebut adalah Shamsuddin Al-Tabrizi, atau dikenal sebagai Shams Tabrizi Dialah guru yang membimbing Rumi untuk meninggalkan segalanya Sejak pertemuannya dengan Shams Tabrizi, Rumi berubah secara drastis Hingga pada akhirnya, Rumi menjadi seorang sufi agung yang populer dengan syair-syair indahnya Suatu ketika, Shams Tabrizi meninggalkan Rumi tanpa memberitahukan kemana tujuan dari kepergiannya itu Rumi bagai anak ayam yang kehilangan induknya Maka, lahirlah sebuah kitab yang berjudul Diwan Shams Tabrizi yang berisi gazal-gazal kerinduan Rumi kepada sang guru, Shams Tabrizi Tahun 1244 M, Rumi bertemu dengan syair spiritual lain, Shamsuddin dari Tabrizi Yang mengubahnya menjadi sempurna dalam ilmu tasawuf Setelah Shamsuddin wafat, Rumi kemudian bertemu dengan Husamuddin Galabi Dan mengilhaminya untuk menuliskan pengalaman spiritualnya dalam karya monumentalnya Masnawi Yemanawi Ia mendiktekan karyanya tersebut kepada Husamuddin sampai akhir hayatnya pada tahun 1273 M Suatu hari Rumi bertanya, jika ilmu pengetahuan dan logika membuat orang semakin pandai dan cerdik Mengapa pada saat yang sama menimbulkan permusuhan Mengapa orang beriman itu berpikiran sempit dan banyak melakukan penyimpangan Apakah pandangan sempit merupakan sifat dan ciri para pendiri agama besar Apa sebenarnya nilai kitab suci bagi orang beriman Apakah hanya untuk dibaca dengan suara merdu dan tidak untuk ditafsirkan dalam rangka menjawab realitas kehidupan Mengapa orang beriman yang tahu isi kitab suci itu gagal dalam tindakan dan muamalah Rumi mengkombinasikan tiga hal sekaligus Mempunyai visi spiritual yang mendalam sekelas Buddha atau Yesus Mempunyai refleksi intelektual yang luas seperti Plato atau Aristoteles Dan mempunyai kemahiran dalam menemukan kata-kata indah seperti Sakespare Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama Almasnawi Almaknawi Konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya Isinya juga mengeritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio Diakui bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya Melalui puisi-puisinya Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik Dalam puisinya Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan, sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamai Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah Tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide Banyak dijumpai berbagai kisah dalam satu puisi Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan Tetapi ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simbolik Tokoh-tokoh semisal Yusuf, Musa, Yaakub, Isa dan lain-lain ia tampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai marifat Dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta ilahi Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Jangan tanya apa agamaku Aku bukan Yahudi, bukan Zoroaster, bukan pula Islam Karena aku tahu, begitu suatu namaku sebut, kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku Jalaluddin Rumi meninggalkan dua buah karya yang mengupas tentang sastra Di antara kitabnya ada yang redaksinya berbentuk prosa dan ada pula yang susunannya berbentuk nazal Karya yang redaksinya berbentuk prosa adalah Al-Majalisa Sapa, kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khotbah yang disampaikan Rumi di atas mimbar-mimbar Adapun isinya merupakan hasil dari pengembaraan hidup Rumi yang mempertemukan dirinya dengan sang guru Syamsuddin Al-Tabrizi Majmuahmin Ar-Rasail, kitab ini berisi sekumpulan surat yang ditulis oleh Rumi kepada para sahabat dan kerabatnya Dan Fihi Mafihi, kitab yang berisi penyampaian dengan bentuk prosa Kebanyakan pembahasan dalam setiap pasal-pasalnya merupakan jawaban dan tanggapan atas bermacam pertanyaan dalam konteks dan kesempatan yang berbeda-beda Kitab ini berisi umpulan materi perkuliahan, refleksi dan komentar yang membahas masalah sekitar ahlak dan ilmu-ilmu hirfan yang dilengkapi dengan tafsiran atas Al-Quran dan hadis Sementara karya-karya Rumi yang berupa nazam adalah Diwan Syams Tabrizi Kitab ini berisi gazal, seperti yang dikatakan orang-orang Iran Diwan ini digubah dengan mengikuti bahar-bahar yang bervariasi dengan jumlah baiknya mencapai 43.000 baik Rumi mengubah diwan ini untuk mengungkapkan ketergantungannya kepada gurunya Syamsuddin Tabrizi Karenanya terjalinlah persatuan antara murid dan gurunya Sampai-sampai Rumi mengubah diwan dan pada akhirnya terucap nama Syams oleh lisannya sehingga diwan ini terkenal dengan nama diwan Syams Tabrizi Rubaiyat yang dinisbahkan kepada Rumi Dalam kitab ini terdapat 1.659 baik yang wazannya berbentuk rubai terdiri dari 4 baris Sementara keseluruhan baiknya mencapai 3.318 baik dan Masnawi, Nazam berbahasa Persia yang dalam bahasa Arab searti dengan kata Biner Dalam setiap baik terselit rima yang menyendiri dan rima baik-baik lainnya Namun 2 penggalan dalam 1 baiknya tetaplah sama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!